Buat mbaknya, yaa, tuh bunga buat mbaknya, yaa. Maaf bu, saya boleh nanya-nanya sebentar? Boleh. Kira-kira ibu punya anak perempuan yang sudah nikah belum? Iya ada, anak saya yang paling besar sudah menikah. Wah, kebetulan banget bu. Jadi saya mau nanya gini nih, bu, kira-kira menantu idaman seorang ibu itu seperti apa ya? Assalamualaikum, ibu. Nah, ini nih menantu idaman seperti dokter Joss. Dokter Joss, sudah layak kok punya istri. Oh iya, terima kasih ya dokter Joss. Kemarin sudah ngebatin anak saya yang cedera. Sama-sama, bu. Kasian, Chandra. Tapi aku bangga banget sama semangatnya. Yuk, bawa pangan. Yuk, bawa pangan. Saya harus meninggalkan Kania ke Eropa. Ini memang sangat berat. Tapi di satu sisi, saya juga harus mengupgrade ilmu ke pelatihan saya. Jadi... Kania? Iya. Apa yang kamu bilang? Ehm... Dedy mau kayak Eropa. Kamu pasti, Dad, kamu mau pergi ke Eropa? Kan, Nia. Dedy dapat tawaran untuk mengupdate ilmu kepelatihan Dedy di sana. Tuh, Kania nggak mau. Dedy di sini aja ya, oke? Kania, please. Jangan bikin Dedy tambah berat. Dedy lakukan ini semua. Demi masa depan Dedy. Dan tentunya demi masa depan kamu, Kania. Dan juga masa depan anak-anak yang lain. Khususnya masa depan Tunah Sakti. Karena nanti setelah Dedy pulang dari Eropa, Kamu dan anak-anak yang lain akan mendapatkan ilmu yang baru, yang lebih hebat lagi. Jangan berpenting. Ini semua. Khususnya. Jangan minum, kita masih banyak waktu sebelum Dedy berangkat ke Eropa. Oke? Oke. Alhamdulillah. Itu sekarang gampang minum umatnya. Sini. Juk, ada apa? Kamu kok kaget langsung berdiri? Itu teh ada yang ngetok-ngetok pintu. Ngetok-ngetok. Ketok-ketok. Ibu tunggu di sini sebentar ya. Kak Jody. Saya kira siapa? Jop. Gue sengaja ngejemput lu segini. Buat ke acara Tarkam sekarang juga. Baru kak. Saya kayaknya gak bisa. Abis ini saya harus balik lagi ke Tuna Sakti. Karena saya tadi izinnya cuma nganter kontrol ibu saya. Iya, Cop. Ayolah, Cop. Lu cuma main sebentar, abis itu lu bisa balik lagi ke Tuna Sakti kok. Gue jamin. Tapi... Identitas saya gimana, Kak? Kalau ketahuan saya bisa dicoret dari platnas. Dan lebih buruk lagi. Bisa aja saya dikeluarkan dari Tuna Sakti. Cop. Lu kenal Kak Jody udah lama kan? Gak mungkin Kak Jody ngecewain lu. Kak Jody udah siapin. Gimana caranya supaya identitas lu itu gak ketahuan? Dan setelah itu, lu bisa balik lagi ke Tuna Sakti. Cop. Lu udah dewasa, Cop. Gue berharap lu jangan sia-siain kesempatan ini, Cop. Ini ada lima kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Dan uangnya lu bisa pakai buat perobatan ibu lu. Ayolah, Cop. Gue yakin. Lu tahu mana yang terbaik buat lu. Dan buat ibu lu. Tandingan selanjutnya adalah Anto Helm versus Jankrik Boy. Gimana sih Jody sama Yusuf? Kok nangat terdapat sih? Hah? Jankrik Boy. Lu pernah dengar kata? Ini pemain baru atau pemain lama ya? Gak tahu. Gue juga baru dengar sih namanya. Mana nih lawan gua? Udah gak sabar gua mau tanding. Ini Jankrik Boy. Lumayan juga nih Jankrik Boy. Wih, Jankrik Boy men. Gaya-nya sih meyakinkan. Gaya boleh meyakinkan. Tapi kita gak tahu cara mainnya gimana kan? Lama banget sih, Sud. Udah lu santai aja. Yang penting kan anaknya udah dateng. Semua sudah siap? Semua sudah siap? Dia bermain seperti pemain pro. Tekniknya pun rapih. Ayo JB! Lakukan yang terbaik JB! Jago juga Jankrik Boy ini pemainnya. Tekniknya beda nih. Keren banget. Tapi, kenapa saya merasa hafal dengan teknik permainan yang digunakan oleh Jankrik Boy? Tidak apa? Oke Rani. Dia aja bisa lepas dari Bang Jaya. Kenapa kamu tidak? Ya itu jangan di sama-samain pak. Beda. Oke. Dan saya gak mau ikut campur masalah rumah tangga kalian ya. Tapi yang saya ingin tekankan di sini. Saya minta tolong sekali sama kamu ya. Status kamu sebagai istrinya, Bang Jaya, jangan sampai bocor ke wartawan ataupun ke publik, oke? Iya, Pak. Duh, gimana kalau sampai Mberani beranggapan kalau Tita seliku sama Gali? Kamu mau pesan apa? Tak, kamu lagi mikir apa sih? Enggak, enggak, enggak. Jadi kamu mau pesan apa? Apa aja, terserah. Aku ikut kamu aja. Ya udah, Mbak. Ini pesan ini aja ya, dua. Baik, ditunggu ya, Kak. Ya, terima kasih. Aw! Eh. Aduh, aduh, please, please. Please, jangan sekarang aku sakit banget. Tita, kamu kenapa? Kita langsung berlangsung? Atau langsung ke dokter? Enggak, enggak apa-apa. Ini udah baikkan kok. Serius? Ya, udah. Oh, ya udah. Itu sih Tita, kenapa kayak kesakitan gitu ya? Oh my God, Rani. Please dong, kamu fokus, oke? Saya ini lagi bicarakan untuk karir kamu ke depannya. Oke? Iya, Pak. Fokus. Aduh, Gusti. Saya tahu dari mana si Tita T. kepaksa ikut sama Gali. Nanti, teh, saya masuk. Nyak, minta Tita pulang. Terus Tita nolakmu, Mak. Kan yang malu saya. Eh, Gusti. Kok banyak. Gimana caranya supaya tahu Tita T. kepaksa ikut Gali? Aduh, Gusti. Jadi liur ya, Mak, ya. Ya, tolong bantu ya. Iya. Bantu mbak ya. Iya. Krok-krok jadi apa nih ya? Jadi apa, atau buat mbak-tih ya? Paket. Fik, kenteng. Iya. Buat mbak-nya. Iya. Terima kasih. Tuh, bunga buat mbak. Iya. 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 Kenapa lo? Ya, gue mau main, Cun. Tapi gak ada pasangannya. Udah, gue sama lo aja deh. Lah. Cuman, si Ucup belum balik? Tolong. Gue ngerasai si Ucup kayaknya gak balik lagi dah. Aduh, Mama. Eh, Topan. Kok ini jangan berburuk sangka sama Ucup begitu ya? Tidak bagus itu. Tahu lo. Ya udah deh, coba lo telpon. Kan, gue maklumin kalau dia izin. Ya tapi kan ini waktu punya latihan. Can. Aku jadi bener-bener takut Ucup bakal tersingkir gara-gara dia sering keluar terus. Ya, semoga aja enggak. Udah kamu gak usah khawatir, ya? Selamat malam semuanya. Malam ini adalah malam yang istimewa karena saya, seorang pesulap, akan memberikan sulap yang sangat luas. Eh, mas, mas. Kok ada di sini sih? Nanti saya dimarahin loh sama manajemen saya. Iya, lagi ada ngapain sih di sini? Ini tempat makan. Jangan sampai ganggu kita dong. Eh, galing gak apa-apa. Aku suka kok. Biarin aja. Kalau didengar pembicaraan tadi sih... Dengar pembicaraan tadi sih... Terima kasih.